Intro Rohimad 36 tahun pemuda desa Ciuya menekuni budidaya ikan koi sejak tahun 2017. Berkat ketekunan dan kesabarannya, kini Rohimad bisa meraup untung belasan juta rupiah dari hasil sekali panen ikan koi peliharaannya. Bahkan kini Rohimad mempunyai kelompok budidaya ikan koi yang anggotanya kini berjumlah 15 orang. Rohimad menuturkan budidaya ikan koi yang ditekuninya tersebut berawal saat dirinya hobi memelihara ikan koi di rumahnya dengan bermodalkan uang 2 juta rupiah hingga akhirnya Rohimad mencoba membudidayakan ikan koi di teras rumahnya. Meski awalnya sempat kesulitan dalam membudidayakan ikan koi, namun ia mendapat keuntungan hingga 5 juta rupiah dari panen pertamanya tersebut. Rohimad yang awalnya berternak ikan gurame pun kini beralih ke budidaya ikan koi karena dianggap lebih menguntungkan. Setelah panen pertama hasilnya cukup menggiurkan, baru saya dan teman itu indukan yang agak gedean dengan bermodalkan sekitar 2 jutaan untuk beli indukan dan buat kalam, panen pertama bisa menghasilkan sekitar 5 jutaan. Kalau untuk sekarang, dari mulai jual sortir pertama, habis 1 kali panen sampai akhir sekitar 10-15 jutaan. Hingga kini budidaya ikan koi Rohimad dan kelompoknya terus berkembang. Pemasaran ikan koi Rohimad dan kelompoknya kini sudah tersebar di wilayah Jawa Barat. Meski demikian diharapkan adanya bantuan dari pemerintah, terutama dalam hal ketersediaan air, agar budidaya ikan koi tersebut semakin berkembang. Diki Guntara, Bandung TV